Dewi Persik dikabarkan dilaporkan pada pihak kepolisian setelah menyindir Putri Ariyani, penyanyi Tunanetra yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang Got Talent Amerika, beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, Dewi Persik memberikan klarifikasi soal tudingan dirinya ingin menjatuhkan penyanyi Tunanetra Putri Ariyani. Dia membantah hal tersebut karena menurutnya netizen salah mengartikan isi videonya. Dewi Persik menjelaskan bahwa video yang viral itu sejatinya berisi penjelasannya soal Putri Ariyani yang viral setelah mendapat pujian yang melimpah ruah saat tampil di America's Got Talent, AGT. Karena, sebelumnya, Dewi Persik dihina ketika melakukan konser di Singapura. Ia dicap seperti menampilkan pertunjukan sirkus. Berkaca dari Putri Ariyani, DP sebetulnya hanya ingin semua anak bangsa yang berkarya di luar negeri tidak diremehkan dan baru dipuji-puji ketika sudah diapresiasi pihak luar. Karena kemarin ketika saya konser di Singapura kan mereka mengujat saya dengan, yang nonton penonton bayaran, yang beginilah-begitulah. Akhirnya timbullah saya dengan perkataan, jangan mengikuti kasus yang sudah ada, contoh Putri Ariyani yang punya segudang talenta tapi tidak dilirik sama sekali. Tetapi ketika negara lain mengapresiai barulah kita ikut-ikutan memviralkan, jelasnya dari Instagramnya, DP menegaskan membawa nama Putri Ariyani bukan karena ingin menjatuhkan remaja 16 tahun itu. Tapi mengingatkan bahwa warga Indonesia harus punya prinsip untuk bisa menilai skill anak bangsa, tidak ada video saya menjatuhkan Putri Ariyani. Video saya mengatakan kita semua apresiasi saudara kita yang berjuang di luar negeri, sebutnya. Dia menyebut Putri Ariyani sudah berkarya sejak 2014, dan berprestasi dengan menjuarai ajang pencarian bakat di tanah air, namun barulah dianggap saat mendapatkan Golden Buzzer AGT 2023. Maksud aku kenapa enggak negara kita yang memberikan apresiasi untuk saudara kita, jangan tanamkan kedengkian iri hati, sambungnya. Dia berharap tidak ada konten yang menayangkan videonya dengan narasi salah, berseliwaran media ilegal menjatuhkan dengan fitnahannya sampai FVP. Semoga dengan cara menjatuhkan dan memfitnah bisa kasih makan sekeluarganya amin, pungkas Dewi Persik. Selain itu, pedangdut Dewi Persik nyinyir tentang seserahan mantan suaminya, Angga Wijaya yang menikah dengan istri barunya, Nurul Kamaria. Pelantun lagu Mimpi Manis ini menuduh Angga Wijaya melakukan seserahan memakai uang istrinya, Angga Wijaya memutuskan menikah dengan kekasihnya, Nurul Kamaria pada 23 Juni 2023. Namun, pernikahannya ini dinyinyir oleh mantan istri Angga Wijaya, Dewi Persik. Pedangdut itu dengan tegas menuduh Angga Wijaya melakukan seserahan memakai uang istri barunya. Hal itu menurutnya dapat membuat pernikahan Angga Wijaya tak langgeng. Selamat menikmati.